Kota Solo, Jateng, siap menggantikan Bali selaku tuan rumah drawing Piala Dunia U20. Hal itu dinyatakan wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka setelah FIFA membatalkan pengundian atau drawing Piala Dunia U20 di Bali yang sedianya dilakukan pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Pembatalan dilakukan karena maraknya penolakan terhadap Israel pada Piala Dunia U20 yang rencananya akan digelar di Indonesia. Pekan lalu, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia secara resmi mengumumkan pembatalan drawing di Bali oleh FIFA. PSSI mengaku belum mendapat alasan resmi yang membuat FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali. Namun, penolakan terhadap kehadiran timnas Israel oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, diduga kuat menjadi alasan drawing ditangguhkan. Kini, di tengah segala kabar yang beredar terkait pembatalan tersebut, Gibran menyatakan kesiapan jika Solo ditunjuk menjadi pengganti Bali untuk melaksanakan drawing. Jika ada perintah dari PSSI, dari Menpora, saya siap, kata Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Dalam pernyataannya, Gibran juga menegaskan kesiapan Stadion Manahan sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia U20 2023. Putusan FIFA juga sudah menginspeksi dan mengecek kesiapan Stadion Manahan pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Menurut Gibran, saat ini Solo Tengah menunggu mesin penjahit rumput untuk menjalankan proses penjahitan tali sintetis ke akar rumput di lapangan Stadion Manahan. Proses penjahitan tersebut merupakan salah satu syarat wajib yang diberikan FIFA. Saat ini, alat yang digunakan untuk menjalankan proses penjahitan rumput itu diketahui masih berada di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Persiapannya, Solo, matang. Minggu depan sudah mulai mendatangkan mesin penjahit rumput, pujar Gibran. Solo sangat siap. Kemarin Sabtu sudah diinspeksi. Sudah sangat siap, tutur Gibran menegaskan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!